Cina baru-baru ini mengungkap kasus spionase Badan Intelijen Pusat AS atau CIA pada Jumat 11 Agustus 2023. Kasus ini melibatkan warga negara Cina. Warga tersebut diduga membocorkan informasi rahasia penting untuk mendapatkan uang. Menurut Kementerian Keamanan Cina, otoritas keamanan negara memperoleh bukti kegiatan spionase warga Cina itu dan akan mengambil tindakan paksa terhadapnya. Bukti kegiatan spionase adalah ketika warga tersebut dikirim ke Italia untuk belajar. Di sana, ia bertemu dengan seorang agensi AIE yang ditempatkan di gedutaan AS di Roma. Agensi AIE itu lalu meyakinkan supaya ia mau memberikan informasi sensitif terkait militer Cina dengan imbalan uang dalam jumlah besar dan bantuan untuk dirinya dan keluarganya pindah ke AS. Diduga, ia lalu menandatangani kontrak dengan pihak AS dan menerima pelatihan untuk melakukan spionase. Kasus ini lalu mendapat perhatian masyarakat di Cina dan menjadi trending topik di media sosial Weibo Jumat pagi ini. Cina lalu bergerak cepat untuk mengatasi kasus ini dengan menerapkan undang-undang anti-spionase yang telah direvisi pada bulan lalu. Dengan adanya undang-undang ini, pihak berwenang memiliki banyak kewenangan untuk menghukum apa yang dianggap sebagai ancaman. Revisi undang-undang anti-spionase Cina membuat kekhawatiran AS terhadap bisnisnya yang berada di Cina. Revisi undang-undang anti-spionase Cina Revisi undang-undang anti-spionase Cina